Jadi semua namanya kerjasama itu kan harus sama rata, sama adilnya, sehingga kita bisa bersama dengan baik. Nah, perawat dulu sebelumnya undang-undang dan itu berjuang. Undang-undang perawat itu kita berjuang di tahun 2014, kita berjuang untuk menghadirkan dan alhamdulillah terjadi. Dan sekarang di tahun 2023, pemerintah akan membuat sebuah rancangan undang baru dan saya yakin pemerintah pasti punya etikat baik. Cuma kami ini merasa khawatir saja dengan undang-undang itu. Dulu kita sudah berjuang berdarah-darah, ibaratnya begitu. Dan sekarang mau dihapus, itu rasanya itu teman-teman perawat itu kok dihapus ya. Jangan-jangan nanti kita kami gimana, nanti profesi kami. Itu saja sih mbak sebenarnya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyaneka, Saputri dalam wawancara eksklusif. Dan hari ini tanggal 5 Juni 2023, seluruh profesi kesehatan menggelar aksi damai menolak RUU Omnibus Law Kesehatan di Jakarta. Dan hari ini telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang bersama narasumber Dr. Yoyo Bekti Prasetyo, Magister Keperawatan SPKOM, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Malang. Selamat pagi Pak Yoyo. Selamat pagi Mbak Eka, senang sekali bisa ketemu Mbak Eka di Tribun. Iya, senang sekali juga atas kesempatannya ya Pak, telah hadir ke Studio Tribun Jatim Network ini ya Pak ya. Iya, selamat pagi Pak. Dan sehat ya Pak ya? Sehat, sehat. Mungkin disapa dulu Tribuners yang ada di rumah Pak. Iya, halo Tribun News di rumah. Tertemu dengan saya, perawat di Kota Malang. Iya, Ketua Perawat. Ketua Perawat. Perawat Nasional Indonesia Kota Malang, Pak Yoyo. Iya Pak, jadi kan pada Senin hari ini, 5 Juni 2023, seluruh profesi kesehatan menggelar aksi damai menolak RUU Omnibus Law Kesehatan ya Pak ya. Bagaimana sikap perawat Kota Malang itu sendiri? Iya betul Mbak Eka, jadi kami salah satu organisasi profesi kesehatan di Kota Malang, memang saat ini juga mengirim perawat kami ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai di Jakarta bersama dengan profesi kesehatan yang lain, termasuk kedokteran, teman-teman di kebidanan, dan profesi yang lain yang tidak bisa saya sebut harus bersatu. Iya sikap kita, karena ini adalah sebuah aksi damai dan sifatnya adalah nasional, dan kita taat-taat terhadap dengan keputusan yang diambil oleh Ketua Umum kita di Jakarta, bahwa kami perawat akan memberikan sikap menolak terkait dengan adanya RUU Omnibus Law Kesehatan ini. Ya karena kami merasa bahwa tentu saja penolakan ini tidak kita buat tanpa alasan, dan kita masih bisa melakukan sebuah refleksi dan diskusi yang sangat intent dengan stakeholder dan berbagai pihak. Jadi kami merasa bahwa dengan adanya RUU Omnibus Blue ini peran perawat dan legislasi perawat sangat dikerdalisasi, dipangkas, sehingga kami khawatir. Kami khawatir nanti ke depan pengembangan eksistensi profesi keperawatan akan tidak berjalan dengan baik. Apa yang membuat perawat itu menolak RUU tentang Omnibus Law Kesehatan ini, dan mengapa perawat Indonesia itu resah akan RUU Kesehatan Omnibus Law ini Pak? Ya jadi begini Pak Eka, kita ini kan perawat di Kota Malang ini, yang saat ini jumlahnya kurang lebih 5.600 itu kan sehari-hari bekerja untuk memberikan perawatan sebaik-baiknya kepada pasien kita, baik di rumah sakit, di puskesmas, atau di pelayanan kesehatan yang lain seperti kliniknya. Kami ini berusaha mengadvokasi pasien yang kita rawat dengan sebaik-baiknya, sehingga pasien itu bisa mendapatkan kesembuhan yang maksimal. Nah kami pun sehari-hari itu mengadvokasi pasien untuk memberikan perawatan. Kami sendiri sebagai perawat perlu advokasi dari negara Indonesia, dari pemerintah Indonesia, untuk menjalankan tugas kita dengan sepepeknya. Jadi dalam satu sisi kita ini memberikan advokasi kepada pasien, tapi negara juga harus memberikan advokasi kepada kami perawat. Sehingga kami merasa tenang dalam bekerja, kami punya landasan dan legislasi yang jelas, kebijakan-kebijakan jelas untuk profesi kami di bidang perawatan. Seperti itu ya Pak, dan apa pentingnya legislasi perawat Indonesia Pak? Ya jadi perawat itu sangat membutuhkan sebuah legislasi, karena yang dihadapi adalah manusia yang memiliki moralitas yang harus kita junjung dengan setinggi-tingginya, dan nilai-nilai moralitas inilah yang kadang-kadang rawan terkait dengan masalah-masalah etika, masalah-masalah yang terkait dengan kemanusiaan, dan hal-hal yang beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bagaimana kejadian-kejadian malpraktek yang dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan. Ya, malpraktek itu lebih sering menjadi. Malpraktek, dianya, perawat, semua. Tentu kesehatan akan terus terancang oleh kondisi-kondisi seperti itu, dan itu menjadi tantangan buat kita. Makanya hadirnya legislasi untuk memberikan safety. Di satu sisi kita terus mengembangkan profesionalisme kita, tapi memang di satu sisi yang lain bahwa hadirnya legislasi buat kebijakan kita, termasuk karir nanti perawat, bagaimana karir-perawat di Indonesia untuk berkarir, sehingga dia bisa menjadi petugas kesehatan yang bisa memberikan pahayanan, kalau dia kondisinya memang sudah baik. Dari sisi pendidikan dia baik, dari sisi skill keterampilan dia baik, dari sisi ekonomi kesejahteraan dia menjadi baik, itu nanti dia bisa memberikan advokasi sebaik-baiknya kepada pasien untuk kesembuhannya. Nah, bagaimana jika lau nanti RUU Kesehatan itu beneran dihapus, Pak? Kedepannya seperti apa? Ya, sebenarnya kita bisa melihat pemerintah ini sebenarnya punya etikat yang baik untuk melakukan penataan terkait dengan peranianan kesehatan di Indonesia, dan saat ini memang khusus di bidang kesehatan, pemerintah Indonesia itu menghadapi banyaknya undang-undang yang masing-masing itu jadi tumpang tindih, itu setahu kami, sehingga kemarin statement Pak Menteri Kesehatan juga menyampaikan bahwa beliau itu sebenarnya punya kebijakan, punya awunan, tapi tidak kuasa dengan undang-undang yang ada, sehingga kurang cepat di dalam menata plan kesehatan Indonesia yang lebih baik. Nah, kami di proyeksi perawat itu kan sudah punya undang-undang keperawatan. Nah, kita itu khawatir dengan adanya RUU Munibuslo ini, RUU keperawatan itu kan pasti akan terhapus, termasuk undang-undang kebidanan, undang-undang kedokteran, undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang pelayanan kesehatan, termasuk undang-undang rumah sakit itu akan terhapus dengan hadirnya RUU Munibuslo ini. Jadi, kami di provinsi keperawat sebenarnya dari satu sisi itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menata tata layanan kesehatan Indonesia lebih baik. Tapi di satu sisi kami ini khawatir dengan terhapusnya undang-undang keperawatan itu, jangan-jangan nanti provinsi perawat terpuruk lagi. Terpuruk lagi. Emang dulu sudah pernah terpuruk? Iya, jadi kita melihat bahwa profesi perawat di Indonesia memang menjadi profesi yang memang harus kita perjuangkan, supaya menjadi profesi yang penting di dalam sebuah layanan kesehatan. Jadi, sebuah tim healthcare atau tim pelayanan kesehatan itu tidak boleh, karena ada dominasi dari satu profesi. Jadi, semua namanya kerjasama itu kan harus sama rata, sama adilnya, sehingga kita bisa bersama dengan baik. Nah, perawat dulu sebelumnya undang-undang dan itu berjuang. Undang-undang perawat itu kita berjuang di tahun 2014. Kita berjuang untuk menghadirkan dan alhamdulillah terjadi. Dan sekarang di tahun 2023, pemerintah akan membuat sebuah rancangan undang baru dan saya yakin pemerintah pasti punya etikat baik. Cuma kami ini merasa khawatir saja dengan undang-undang itu. Dulu kita sudah berjuang berdarah-darah, ibaratnya begitu. Sekarang mau dihapus, itu rasanya itu teman-teman perawat itu kok dihapus. Jangan-jangan nanti kita kami gimana, nanti profesi kami. Itu saja sih, Mbak, sebenarnya. Berarti ini kan Bapak selaku ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Malang ya, Pak? Ya, perwakilan ceritanya. Ini justru menolak ya, Pak, RUU Omnibus Law Kesehatan ini? Iya, betul. Jadi, sikap penolakan di Kota Malang ini, saya bilang tadi, tentu saja ini menjadi sebuah keputusan di Nasional. Tidak hanya kami profesi perawat, tetapi profesi kedokteran, kedokteran gigi, farmasi apotekar, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan lainnya itu, semua profesi kesehatan ini menolak sikap, memberikan sikap penolakan terhadap RUU ini. Nah, mudah-mudahanlah si langseng karut ini dari kami di profesi kesehatan dan di pemerintah yang punya cita-cita yang sama untuk menjadi lebih baik bagian kesehatan Indonesia. Ya, mudah-mudahanlah nanti ada solusi terbaik, sehingga ada saling kesepahaman yang profesi kesehatan tidak terlalu khawatir, sedangkan pemerintah tidak terlalu otoriter, tapi terus ada jalan tengahnya, sehingga kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik. Iya, kesehatan Indonesia lebih baik, dan ada jalan tengahnya ya Pak ya, prosesnya dia situ sendiri. Dan Pak, ini harapan Bapak terhadap, harapan perawat khususnya di Kota Malang, terhadap Omnibus Laun. Ya, kemarin, Mbak Eka, sebelum kita podcast ini, kita kemarin juga ada aksi ya, terkait dengan penolakan RUU ini, kita beraudiensi dengan legislatif di Kota Malang ini, dan menyampaikan aspirasi kita, dan kita juga tidak saya sendiri yang bertemu sama legislatif ini, tetapi semua perwakilan, perwakilan perapurat di Kota Malang, dari rumah sakit, rumah sakit yang ada di Kota Malang, semuanya, perwakilannya itu kita diterima dengan baik oleh legislatif, dan kita sampaikan aspirasi kita, dan itu saja harapan kita, profesi perawat menjadi profesi yang semakin teradvokasi di Indonesia, sehingga kami perawat ini benar-benar menjadi profesional, dari sisi kualitas kompetensi, dari sisi kualitas tingkat pendidikan, dan kita lebih dihargai di Indonesia, sehingga kami benar-benar menjadi profesional, dan akhirnya juga kembalinya kepada pasien-pasien yang kita layani. Pasien-pasien yang dilayani ya, Pak ya, dan ingin lebih dihargai profesi perawat ini ya, Pak ya. Iya, betul. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sudah menyempatkan waktunya, atau hadir di Studio Tribun Jatim Network, ini membicarakan tentang RUU Omnibus Law Kesehatan ini ya, Pak ya, dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Malang, ini menolak adanya RUU ini ya, Pak ya. Iya, betul. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak ya, atas kesempatannya. Oke, Tribuners. Sekian dulu wawancara eksklusif saya, bersama Bapak Dr. Yoyo Bekti Prasetyo, Magister Keperawatan SPKOM, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Malang. Saya, Septiana Cahene Kasaputri, dan Pak... Yoyo Bekti Prasetyo, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Sampai ketemu di wawancara eksklusif berikutnya. Ja, dadah. Terima kasih.